5 pengakuan Tisha Ernie yang dituding pelakor di rumah tangga Sule Natali Holster Entah apa yang membuat Tisha Ernie justru berani membuka cerita soal hubungannya dengan Sule Terlebih, Natali Holster istri Sule sedang galau sampai hapus semua foto Sule Awalnya Tisha Ernie jadi sorotan karena membuka isi DM dari Sule Berikut adalah pengakuan-pengakuan Tisha Ernie yang akhirnya dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natali Holster Di poin pertama diserang banyak DM Setelah mengaku pernah dekat dengan Sule, Tisha Ernie mengaku banyak diserang netizen Terlebih, dia mengetahui Natali Holster posting galau dengan berlinang air mata Aku gak tau ya, tiba-tiba Natalinya bikin story Kata-kata kuat Ya aku kan gak tau, aku juga jadi diserang banyak DM Ya gimana ya, emang sih saya dari model dewasa Karena itu jika saya Kata Tisha Ernie saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat Senin 19 April Di poin kedua, baper dengan Sule Tisha Ernie dengan gambelannya mengaku sempat terbawa perasaan dengan perkataan manis Bapak Sule Kata-kata Sule yang dikirim melalui direct message diakui Tisha memang manis Janji manisnya ya Karena siapa sih perempuan yang gak paper ya Jadi gini Siapa sih yang gak paper Dia tuh pengen ngebimbing Ada chattingan kita biasanya Dan awalnya dia pengen dipanggil AA gitu Awalnya aku manggilnya kakak Lebih menghargai Menghormati Tapi tiba-tiba memang Kang Sule mau dipanggil AA Aku Tisha Ernie Di poin ketiga Kenal sebelum Sule nikahi Natalie Holzer Tisha Ernie bingung disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Holzer Tisha mengaku sudah mengenal Sule sebelum sang komedian menikah dengan Natalie Holzer Saya kenal Sule sebelum mereka menjalani hubungan pernikahan Atau pendekatan Udah setahun juga Haruskah saya disebut sebagai pelakor? Orang ketiga dihubungan mereka atas dasar postingan Mbak Natalie Yang menghapus postingan dia dan keluarganya Kata Tisha Ernie Di poin keempat Ungkap isi DM dari Sule Entah apa maksud Tisha Ernie yang dengan mudah membuka isi DM dari Sule Dalam DM tersebut terlihat tanggalnya 19 Agustus Tisha Ernie dan Sule mengobrol untuk menentukan pertemuan Ada juga direct message Sule yang mengkritik penampilan Tisha Ernie Yang dia nilai terlalu vulgar Sule juga menyinggung soal keinginan Tisha mempunyai pembimbing Emang gak mau ada yang bimbing ya kamu? Atau enak jomblo? Hahaha Tulis Sule ke Tisha Ernie Mau guys? Jawab Tisha dalam pesan tersebut Ah masa? Kamu terlalu vulgar mungkin di IG-nya Jadi cowok banyak kan? Nya yang iseng Balas Sule lagi Masa? Aku rasa masih banyak lebih Vulgar? Balas Tisha Ernie Di poin kelima Akui pernah dekat dengan Sule Mempantah terlalu pede Tisha Ernie juga mengaku pernah dekat dengan Sule Akan tetapi Tisha Ernie berharap dirinya bukan jadi penyebab rumah tangga Sule dan Natalie Holzer bermasalah Saya juga bukan merasa kepedean atau gimana Tapi kalau ditanya Punya hubungan? Punya Pernah dekat? Ungkap Tisha Ernie Sampai saat ini baik Natalie Holzer maupun Sule Belum ada yang memberikan klarifikasi Natalie Holzer pun masih menghilangkan foto Sule dari feed Instagramnya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya celdi hata saku